Ketika di rumah, salah satu stres lagi, bertemu dengan anggota keluarga terlalu intens, kadang-kadang ada konflik pastikan. Wow, kalau namu jodoh sih, kayaknya pandemi nggak pandemi tetap susah ya ditemukan. Gimana perasaan dan persepsi lo setelah setahun pandemi ini berlangsung? Hmm, berat banget. Finding balance-nya itu bikin stres banget, dan itu berjalan setahun kan. Kayak was-was finansialnya iya, terus was-was pekerjaan gue ke depan tuh gimana, kadang-kadang sekarang belum berhenti sampai di sini nih. Di awal tuh ngerasa ini kapan selesainya ya, setiap kayak bikin plan, pasti yaudah deh tahun depan aja kalau corona udah selesai gitu. Tapi ternyata semakin kesini ngeliat jumlah kasusnya makin bertambah, terus juga muncul virus covid jenis baru, terus mikir kayaknya ini bakal lama deh. Hmm, tapi akhirnya setahun ini bisa beradaptasi, dan juga banyak juga akhirnya momen-momen yang bisa disyukurin. Mungkin yang tepat kata-katanya adalah acceptance. Jadi, pandemi is here, it's not going anywhere soon. Jadi kita sebagai manusia harus mulai belajar menerima untuk hidup tetap bahagia dalam pandemi ini. Kebanyakan orang kan naik berat badan nih karena dirumah aja. Nah, kalau lo gimana? Enggak sih, untungnya stabil. Masih sama. Wah, sempat banget. Sempat banget naik. Apalagi yang awal-awal WFH. Itu naiknya agak lumayan cepet cuy. Karena gue ada masa di mana gue makan siang itu burger dua, pakai Coca-Cola. Kalau gue malah turun, bukanlah masalah kesehatan sih. Itu bukan sesuatu yang masih dibanggakan sih, turun berat badannya. Bukan karena gue diet juga sih. Ketika di rumah, salah satu stress lagi adalah kita terlalu bertemu dengan anggota keluarga terlalu intens gitu. Kadang-kadang ada konflik pasti kan. Gue lebih ke apa ya, menjadikan olahraga itu salah satu obat stress. Nah, karena itulah selama pandemi ini gue malah turun berat badan jauh banget. Bukan turun berat badan sih, lebih ke body fatnya turun. Sebenernya enggak tahu ya gue naik berat badan apa-apa. Tapi menurut orang-orang yang sering ketemu sama gue, mereka sih merasa bahwa gue tuh agak kurusan malah. Ada perubahan lain enggak di rutinitas loh? Dari awal pandemi sama setelah setahun pandeminya berlangsung. Nah, kalau selama pandemi kebiasaannya, kebiasaan baiknya justru nambah. Kalau dulu kan rutinitas kantor nih, kita bangun, kita berangkat ke kantor. Sekarang kita bangun, kita mandir lah, kita siap-siap. Sebelum ke kantor kita masih punya waktu tuh. Yang biasanya kita habis berjam-jam di jalan untuk menghadapi kemacetan, kita bisa menggunakannya untuk ya olahraga kecil, meditasi, sarapan sama keluarga. Sekarang udah bisa adaptasi sih, jadi kayak lebih enakan WFH sekarang nih. Dibandingkan WFH karena bangun tidurnya mepet sama jam kerja. Jadi agak sedikit lebih kajian sholat. Tidak ada perubahan signifikan. Gue dari awal sampai sekarang tetap kaum rebahan. Kalau kesulitan yang lo alami gara-gara pandemi apa aja sih? Kesulitannya banyak banget. Kesulitan mewujudkan semua yang udah direncanain sejak awal. Jalan-jalannya jadi terbatas. Kebetulan orang tua gue itu tinggal di luar kota. Tapi kita gak bisa sering-sering ketemu. Itu sih yang tadinya lumayan sering ketemu. Jadi gak terlalu sering gitu sih. Oke, apa karena misalnya lo jadi bisa namu jodoh atau gimana gitu? Wow, kalau namu jodoh sih kayaknya pandemi gak pandemi tetap susah ya ditemukan. Jadi gue itu waktu awal tahun ini itu kena positif COVID. Untungnya gejala ringan. Tapi seringnya ringannya gejala yang namanya COVID itu menimbulkan bekas. Jadi yang tadi kan gue udah mention tuh gue turun berat badan. Itu turun berat badannya bukan karena diet. Tapi karena begitu COVID, GERD gue aktif. Gue kena GERD dan dengan GERD gue hampir gak bisa makan apapun ya. Jadi udah yang namanya ngopi-ngopi di Starbucks, bye. Lupa, lupakan itu. Minuman soda, bye. Bahkan nasi putih pun sekarang gue sudah tidak terlalu bisa makan nasi putih. Perubahan positif apa yang lo rasakan setelah setahun pandemi ini berlangsung? Aku jadi lebih rajin sholat. Beneran. Gue merasa gue pandemi ini gue lebih menjadi orang yang lebih bersabar. Dan gue menjadi lebih rajin beribadah. Kalau pagi-pagi adalah waktu buat bikin sambil kerjanya stop dulu bentar terus bikin sarapan yang agak sehat gitu. Waktu sebelum pandemi, gue itu adalah orang yang sangat fokus dengan achieving apalagi di pekerjaannya. Pandemi in a way itu memaksa kita untuk lebih slowing down. Awal-awal tuh gue ngerasa stress banget karena kayak ngerasa didikte banget sama waktu kan. Tapi setelah setahun jalan, beradaptasi, akhirnya gue sadar bahwa gue bukan didikte oleh waktu. Tapi gue yang mengatur waktu. Dan gue yang kontrol. Yang pegang kontrol penuh terhadap waktu gue sendiri. Motivasi seperti apa yang mau lo sampaikan ke diri lo di masa awal pandemi setelah lo menjalaninya setahun ini? Hai, gue. Apa ya? Semangat. Bersabar. Lo pasti bakal ketemu capek. Lo pasti bakal ketemu bosen. Bakal ketemu banyak kerintangan. Tapi lo bakal ketemu juga yang happy-happy. Jadi, jalanin aja. Camtan bahwa curhat adalah hal tersimpel yang penting untuk menjaga kewarasan kita semua. It's actually good to think about future. Tapi, the present is also nice. You have to be here. You have to be present here. Yang paling berharga saat ini kan waktu. Jangan sampai waktu pandemi ini juga sia-sia aja gitu loh. Buat kita worry dan buat kita tidak menjalankan hidup. Namanya manusia ya. Mau pandemi kita pasti punya cara aja lah untuk tetap bahagia, untuk tetap bisa progres, untuk tetap bisa berkembang. Jadi, tenang aja. Pasti ada jalan. coded naik. then, jalan, jalan. Sampai breki. Jalan. Seatепit.